Intro Nama Marzuki Ali tentu sudah tidak asing di telinga publik tanah air. Sosok yang pernah menjadi ketua DPR RI periode 2009-2014 ini merupakan salah satu elit politik yang cukup termahsyur di masanya. Salah satu yang paling diingat ialah kedekatannya dengan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ia juga merupakan sosok penting dibalik kesuksesan SBY memenangkan Pilpres 2009. Pernah jadi kawan politik SBY hingga disebut-sebut masuk dalam pusaran kasus kudeta Partai Demokrat pimpinan AHY beberapa tahun silam. Berikut tujuh fakta karir, kontroversi, hingga sisi gelap Marzuki Ali yang jarang diekspos oleh media. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 6 November 1965, Marzuki Ali dibesarkan dari keluarga yang agamis. Marzuki kecil juga dididik agar menjadi pribadi yang memegang teguh prinsip kejujuran dalam menjalani kehidupan. Marzuki Ali sendiri awalnya bersekolah di SD Negeri 36 Palembang. 6 tahun berselang, ia pindah ke SMP Negeri 6 Palembang. Menariknya, Marzuki yang beragama Islam melanjutkan pendidikan SMA-nya ke SMA Saferius I Palembang yang merupakan sekolah SMA dari Yayasan Agama Kristen. Di sini ia mengambil jurusan IPA dan hebatnya ia selalu menjadi juara kelas dengan mata pelajaran matematika sebagai mapel paling dikuasainya. Tentu dengan latar belakang pendidikannya, tak ada yang menyangka sosoknya akan jadi politikus hebat di masa depan. Selepas lulus SMA, Marzuki Ali melanjutkan studi dengan mengambil jurusan manajemen produksi Fakultas Ekonomi UNSRI Palembang. Tak cukup sampai di situ, ia kemudian melanjutkan S2 di universitas yang sama dengan mengambil jurusan Corporate Finance dan lulus dengan IPK Sempurna 4,0. Marzuki kemudian mempertajam keilmuannya dengan berhasil menyelesaikan studi S3 jurusan marketing politik di Universitas Utara Kedah, Malaysia pada tahun 2010. Marzuki Ali awalnya berkarir sebagai pegawai negeri sipil di Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI Jakarta pada tahun 1975-1979. Setelah itu, ia dipindahkan ke KPN Departemen Keuangan RI Palembang selama satu tahun, yakni pada 1979-1980. Usai mengabdi sebagai pegawai negeri sipil, ia beralih menjadi karyawan BUMN di PT Semen Batu Raja Persero, dan berhasil menjadi Direktur Komersil PT Semen Batu Raja Persero Palembang pada tahun 1999-2006. Pada tahun 2002, Marzuki Ali masuk ke dunia politik dengan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai Demokrat PD Sumsel sampai tahun 2003. Lalu pada tahun 2004, ia ditunjuk untuk memegang posisi fungsionaris DPP Partai Demokrat di Jakarta. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 2005, ia dipilih sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat sampai tahun 2010. Puncak dari karirnya sebagai kader demokrat tercipta saat ia terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2009-2014. Kawan dekat SBY Sebagai sosok yang banyak menghabiskan karir politik di Partai Demokrat, tentu Marzuki Ali memiliki hubungan yang akrab dengan SBY, selaku kader penting dan juga Ketua Partai Demokrat di masa itu. Bak simbiosis mutualisme, awalnya Marzuki ditugaskan sebagai Sekretaris Tim Kampanye, pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009. Ia pun sukses mengantarkan rekan separtainya menjadi Presiden Indonesia untuk kali kedua. Sebagai balasannya, di tahun yang sama, SBY yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat, mengusung Marzuki Ali sebagai calon Ketua DPR RI dari partai mereka. Hasilnya, Marzuki berhasil menjadi Ketua DPR RI periode 2009-2014. Tuding Dinasti Politik SBY Tak ada pesta yang tak usai. Romansa politik Marzuki bersama Partai Demokrat harus berakhir pada Februari 2021. Ia bersama enam kader lainnya dipecat secara tidak hormat, karena dinilai terlibat dalam upaya pengambilan kekuasaan Partai Demokrat Pimpinan Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana Marzuki menampik semua tuduhan itu. Ia juga merasa pemecatan terhadap dirinya dan beberapa kader senior lain merupakan siasat SBY, agar para kader senior tidak mengganggu jalan oligarki dan dinasti Partai Demokrat yang selama ini menurutnya berada di bawah kekuasaan keluarga SBY. Tak hanya itu saja, pada 1 Maret 2021, Marzuki juga mengungkap kisah lamanya saat ia maju sebagai calon Ketua Partai Demokrat di KLB 2013. Saat itu, SBY yang sedang menjabat sebagai presiden, menyuruh Marzuki agar mundur dari pencalonan. Ia pun memilih mundur demi kepentingan bersama, dan karena SBY juga berjanji kepadanya, akan menjabat selama dua tahun saja. Namun, janji tersebut tak ditepati SBY. Pada KLB Demokrat 2015, SBY justru kembali maju dan terpilih kembali dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Pada 5 Maret 2021 lalu, Marzuki Ali hadir dalam KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam KLB tersebut memutuskan mengangkat Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus menyatakan status Ketua Demokrat hasil KLB 2020 AHY sebagai demisioner, menghapus posisi SBY dari jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai, dan menunjuk Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Artinya, dengan menghadirkan KLB dan mendapat jabatan baru, membuktikan bahwa Marzuki telah ikut melakukan kudeta Partai Demokrat, yang secara tidak langsung juga menghianati SBY selaku kawan masa lalunya. Selang sehari usai KLB 2021, Marzuki mengaku hubungannya dengan SBY sebenarnya sudah kurang harmonis sejak tahun 2005. Alasannya karena ia tidak mengindahkan arahan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono pada saat mengikuti Kongres Partai Demokrat. Sejak saat itulah hubungannya dengan SBY mulai renggang. Bahkan, ia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan SBY, dan hanya berkomunikasi lewat Ibu Ani saja. Hal itu berlangsung sangat lama, dan saat ia menjadi Ketua DPR RI, panas dingin hubungannya dengan SBY juga tak kunjung meredah. Sindir SBY Kayak Dewa Dua tahun usai kudeta yang dilakukannya, kebencian Marzuki Ali terhadap SBY ternyata masih ada. Buktinya, pada akhir Januari 2023 lalu, ia diundang di sebuah acara Brother Ed Podcast yang di-upload channel YouTube Mind TV Indonesia. Marzuki secara belak-belakan menyebut pada tahun 2004, ia dan para kader Partai Demokrat lainnya memperlakukan SBY bak seorang dewa. Contohnya, saat SBY melakukan kampanye di Bali. Kebetulan, saat itu jalan yang dilalui SBY rusak dan penuh lumpur. Salah seorang kader Partai Demokrat yang bernama Johnny Allen Marbun sampai membeli batu, mengangkut hingga memasangnya sendiri di jalan tersebut, agar kaki SBY tidak menyentuh jalan yang becek tersebut. Namun, loyalitas yang ditunjukkan Johnny tak ada harganya. Ia dipecat pada saat yang sama dengan pemecatan Marzuki Ali. Marzuki juga merasa SBY tidak berterima kasih terhadap kader-kader senior yang sudah membangun partai secara bersama-sama. Kini, Marzuki Ali masih aktif di dunia politik. Ia juga sudah menyatakan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang berseberangan dengan Partai Demokrat yang berada di kubu Anies Baswedan dan tidak menutup kemungkinan juga akan pindah ke kubu Ganjar Pranovo. Menarik ditunggu, apakah Marzuki Ali bisa memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 sekaligus membalaskan dendam politiknya terhadap mantan partainya? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.